Well, halo guys, kenalin gue Seon, dan di video ini gue mau ngasih tips dan trik untuk nyelesain Imaginarium Theater, yakni konten terbaru Genshin yang gue yakin banget banyak dari kalian, terutama player baru, bakalan kesulitan dan ngeluh nih. Kenapa susah banget buat nyelesainnya? Tapi tenang guys, semoga tips dan trik ini bisa membantu kalian menyelesaikan, atau sebisa mungkin, prepare supaya bisa buru-buru selesain. Tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Sebelum kita bahas tipsnya, gue mau jelasin Imaginarium Theaternya dulu. Kalau kalian main Honkai Star Rail, mungkin gameplay mode seperti ini pasti nggak asing buat kalian. Sederhananya, kalian akan menjalani stage dengan limit waktu tergantung dengan tingkat kesulitannya. Mulai dari easy, 3 stage, normal 6 stage, dan hard, yaitu 8 stage. Hadiah maksimal yang bisa kalian dapetin kalau nyelesain seluruh 8 stage adalah 620 primo game. Jadi ya lumayan sayang kalau nggak bisa diselesaikan. Pertama, pemilihan karakter. Untuk setiap season Imaginarium Theater, kalian cuma diperbolehkan menggunakan karakter dengan elemen tertentu, dan untuk update 4.7 ini, elemennya adalah Pyro, Electro, dan Anemo. Untuk hard mode, totalnya 18 karakter dengan level 70. Tapi karena kita bisa pakai karakter trial yang jumlahnya 6, maka sebenarnya kalian cukup pilih 11 karakter aja, plus 1 karakter temen kalian. Dan ini adalah kesulitan yang pertama, yakni kurangnya karakter, level, dan build yang belum jadi atau belum selesai. Tips pertama, khususnya untuk pemain baru adalah build karakter bintang 4 kalian, terutama karakter yang tireless-nya tinggi. Ini sih yang pasti-pasti aja ya, kayak Xiangling, Fizzle, Bennett, Sucrose, Xingqiu, dan percayalah, naikin karakter-karakter ini nggak akan nyesel dan bisa ngebantu banget. Tapi santai aja guys, ngebuild-nya. Karena Genshin ini game long run, jadi nanti juga bakal kekejar kok, apalagi tiap season-nya ganti elemen. Dan harus mempersiapkan karakter-karakter elemen lain lagi, jadi kalau ngoyo nanti capek sendiri. Kedua, kamu udah milih karakter dan pastikan seimbang ya, jangan kebanyakan DPS dan jangan kebanyakan sub DPS-nya juga. Nah sekarang kita masuk ke penyelesaian stage-nya. Tips kedua adalah sesuaikan karakter kamu dengan musuh-musuh yang akan dihadapi. Baiknya Imaginarium Theater ini adalah kita bisa memilih stage yang kira-kira musuhnya masih bisa nih. Kita kalahin pake line-up karakter yang kita punya saat itu. Atau bahkan kamu bisa refresh kartunya buat dapet musuh yang berbeda. Tapi kalian juga harus tau nih, kelemahan musuh-musuhnya atau elemen apa aja sih yang unggul untuk dipake. Jangan males-males baca karena mereka bakal ngasih tau elemen atau karakter apa yang efektif untuk dipake di stage itu. Dan satu lagi, perhatiin stage boss itu kapan munculnya. Biar pas muncul stage boss, kamu gak kebingungan mau pake komposisi timnya apa aja. Terutama untuk final boss di season ini yang butuh karakter Fontaine. Ketiga, Fantasia Flower. Ini bukan cuma poin yang gak ada gunanya. Atau mungkin kamu gagal mulu juga gara-gara gak pernah dipake ini Fantasia Flower-nya. Jadi tips ketiga adalah gunakan Fantasia Flower terutama untuk manggil karakter kamu. Atau buat ngambil kartu kemampuan yang efeknya lumayan guna loh sebenernya. Jadi jangan disayang-sayang apalagi dipendem sampe nanti lawan boss. Kalo ada langsung dipake aja. Tips keempat dan yang terakhir gak usah ego buat nyelesain Star Challenge. Buat dapet Stellanya. Apalagi umur akun kamu juga belum lama-lama banget. Atau kalo kamu udah selesain semua stage-nya tanpa dapet Stellapun. Hadiah Primo Games-nya tetep 620 kok. Gak kurang dan gak lebih. Jadi selesain aja misi utamanya. Dan sebisa mungkin jangan sampe modar. Dapetin Primo-nya, tutup, balik lagi bulan depan. So itu dia guys tips nyelesain Imaginarium Theater. Dan sekali lagi jangan ngoyo guys. Karena konten ini memang konten endgame yang butuh waktu lebih banyak daripada nyelesain Abyss. Karena kita harus punya karakter yang spesifik elemennya. Butuh role yang sesuai juga sama butuh nge-build karakter minimal level 70. Yang kita tau sendiri lamanya kayak apa. Jadi enjoy aja guys. Nah segitu dulu video pembahasan Imaginarium Theater ini. Semoga tips di video ini bisa membantu kalian dalam menyelesainnya. Kalo suka sama videonya, boleh dong di-like dan di-subscribe channel Chillout5. Makasih yang udah nonton. Stay chill.